Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Mario Hartanto, Guru SMA Negeri 1 Muara Kelang yang merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Mamadiah Petro tahun 2021 Hari ini saya akan mengadakan PPL 3 dengan materi Kehidupan manusia purba di Indonesia Selamat menyaksikan Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Pagi Apa kabar kalian? Alhamdulillah Hari ini berjumpa lagi dengan Bapak di mata pelajaran sejarah Jangan lupa menerapkan portal kesehatan Dimana pun kita berada Baik kalian itu ada di rumah ataupun di sekolah Tolong semua yang berhubungan dengan pelajaran kita disiapkan Yang tidak berhubungan Silahkan disimpan Semuanya Tolong hidupkan kameranya ya Itu ada beberapa yang masih off camera Tolong dihidupkan Apakah suara Bapak terdengar dengan jelas? Jelas Pak Jelas Pak Oke Tolong absensinya Tidak saya absen satu-satu Silahkan kalian isi saja Yang ada di WA Absensi WA saja kita menggunakan Setiap Bapak cek Seberapa orang yang tidak masuk Ya itu Sebelum kita belajar Sartin mana ketua kelas Selesai Selesai Kita mendengarkan lagu dulu ya Lagu Wajib nasional Untuk memupuk jiwa nasionalisme kita Oke terima kasih Sebelum kita mulai pelajaran Apakah kalian masih ingat pelajaran minggu kemarin? Coba ada yang masih ingat Apa itu perubahan dan keberlanjutan? Ya silahkan Layla Berbentuk Suatu yang mengalami perbedaan Kondisi dalam ruang dan waktu Kalau Keberlanjutan Artinya Segala Perubahan Dan perubahan Mulai dari masyarakat Kemana-mana Pak Ya Perubahan Itu Suatu keadaan yang berubah Sedangkan Perubahan Keberlanjutan adalah Keadaan Keadaan apa? Keadaan yang timbul Akibat keadaan yang lain Bab kedua kemarin Tentang perubahan dan keberlanjutan Ini Bab ketiga kita Ada pun KD-nya Menganalisis kehidupan manusia purba Dan asus-usus nenek moyang bangsa Indonesia Kemudian menyajikan Untuk terampilan menyajikan informasi Mengenai kehidupan manusia purba Dan asus-usus nenek moyang bangsa Indonesia Tujuan pembelajaran kita Diharapkan kalian mampu Mengidentifikasikan kehidupan manusia purba Setelah membaca buku Explorasi internet dengan baik dan benar Kemudian Bersara diri mampu Mempresentasikan karya tulis Tentang kehidupan manusia purba Dan asus-usus nenek moyang Indonesia setelah membaca Tekst, gambar, video Serta eksplorasi internet Dengan teliti, kritis, mandiri, dan berliterasi Nah Materi kita adalah tentang Kehidupan manusia purba Ini yang akan kita pelajari Sebelum kita Masuk ke manusia purba Saya harap kalian masih ingat Materi Tentang perkembangan bumi Yang pernah kalian pelajari Di SMP dahulu Perkembangan bumi itu ada Empat zaman Archaicum Paleozoicum Mesozoicum Neozoicum Archaicum itu Belum adanya manusia Karena bumi masih panas Paleozoicum Mulai muncul kehidupan Ya Mesozoicum itu disebut juga Dengan zaman dinosaurus Dan neozoicum Dan neozoicum Disinilah mulai muncul yang namanya manusia purba Kita tonton dulu sebuah video Yang Bapak tampilkan Sampai video itu ditayangkan Apa yang ada di pikiran Anda Silahkan Dalam pikiran saya Ternyata di Eropa ada juga manusia purba Pak Di Eropa ada juga manusia purba Oke oke Terima kasih Yang lain Angel Laura Ya silahkan Ya silahkan Angel Adanya jenis-jenis manusia purba Yang berbeda-beda Bantuk-bantuk apa Oh ya Banyak sekali jenis manusia purba Ya Silahkan Komang Yuni Ya komang Yuni Silahkan Homo sapiensis disebut juga Manusia purba modern Ya Homo sapiens disebut juga Manusia modern Benar-benar Ya Manusia purba itu bukan hanya ada di Indonesia Tapi juga Hampir di seluruh dunia itu ada Semua manusia purba Kenapa kita pelajar Tentang manusia purba yang ada di Indonesia Karena kita tinggal di Indonesia ya Makanya itu yang kita pelajari Terutama Manusia purba yang ditemukan di Pulau Jawa Di Indonesia Dikenal tiga jenis manusia purba Jenis Megantropus Pitekanthropus Dan Homo Ini Jenis-jenis manusia purba Penemu Dan di tempat ditemukannya Serta tahun ditemukannya Rata-rata yang menemukan Manusia purba di Indonesia Fosil-fosil manusia purba di Indonesia Adalah orang-orang luar Terutama orang Belanda Karena pada masa Ditemukannya itu Kita di bawah jajahan Belanda Sudah kalian terima LKPD yang Bapak kirim ke WA Karena Bapak kasih kesempatan kalian Untuk mengerjakan LKPD Silakan nomor satu Ada yang mau menjawab Silakan Randy Nomor satu Terus yang B itu Untuk ciri-ciri masa Pertanyaan tanamnya Sudah mengenal Pertanyaan tanam Dan berternak Sudah mengenal Kegiatan barter Dan tempat tinggal Sudah menetap Oke Bagus sekali jawabannya Ya silakan Itu apa mas apa Oh ya Terus Kiri-kirinya Hidup apa Berkelompok Berkelompok Terus yang B Terus yang B Kita bercasak tanam Kiri-kirinya Satu Alat-alat Satu Sudah di Asa dan di Bias Hmm 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 Ya oke Terima kasih Bagus jawabannya Ya kita lanjut ke nomor dua Tentang teori Darwin tadi Saya tidak tahu Karena Mak bertentangan dengan Tidik Atau Tuhan Tuhan Berarti berkaitan dengan Berkaitan dengan agama Oke 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 Jadi bukan ya Yang lain Ya silakan Yang lain Karena Selel tersebut Belum bisa Dibenarkan Dan Duma kurat Mengenai hal ini pak Duma kurat Ya Oke Intinya Dari pertanyaan ini Apakah kalian mau Dikatakan keturunan Kra Kalau tadi Berhubungan manusia dan Kra Kalau sekarang Yang ketiga Itu manusia Modern Dengan manusia Purba Manusia modern Dengan manusia purba Itu sama Atau tidak Sedangkan Hidupkan kameranya Keren 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 Manusia purba Tidak memiliki dagu Dan manusia modern Dan tulang-tulang Ukurannya Menjadi Lebih Menyih Manusia purba Tidak Berbeda Atau sama Manusia modern Dan manusia purba Berbeda Berbeda Oke Terima kasih Ada yang mau Tanyakan dahulu Disini Silahkan Kalau tidak ada Ada yang bisa menarik Kesimpulan Ya silahkan Ya silahkan Angel Laura Terus manusia Purba Dengan manusia modern Beda Beda Atau sama Beda Beda juga Saya mau mengambil kesimpulan Dari semua pelajaran Tadi Artinya Tidak dalam satu garis keturunan Bisa dibaca Bisa dibaca Manusia purba Bentuk isinya Lebih mirip Kerah Yaitu bungku Sedangkan manusia modern Berbadan tegap Tipat manusia modern Lebih terampil Sedangkan manusia purba Hanya memiliki Hawa nafsu Manusia purba Tidak hanya memiliki Kebedaian Rata-rata Masih sederhana Kalau manusia modern Memiliki Bajak budaya Dan Kenoan Rata-rata Memiliki keunikan Ya Oke Sampai sini Ada yang mau ditanyakan Silahkan dahulu Bapak selalu Memiliki kesempatan Bertanya Tidak ada Mian Kalau tidak ada Ya kita tutup Pelajaran Sebelum kita tutup Bapak Kepingin Mengadakan Evaluasi Materi selanjutnya Kita akan belajar Tentang Asal-usul Denek moyang Dan Persebarannya Ada tugas juga Nanti Kita bagi Kelompok Untuk membuat Makalah Nanti Bapak bagi lagi Teknisnya Kita bahas Di grup VA juga Silahkan Oke Terima kasih Sampai jumpa Minggu depan Saya Riu Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati